Munas PP Perbasi resmi dibuka Senin sore di Jakarta. Pemilihan Ketua Umum baru akan jadi pembahasan utama Munas kali ini. 400 perwakilan Pengprof, Pengkot, dan Pengcap PP Perbasi serta utusan klub hadir dalam Munas PP Perbasi yang digelar 28 hingga 29 Oktober di Jakarta. Pemilihan Ketua Umum jadi agenda utama Munas kali ini. Di samping itu, penyempurnaan ADART juga jadi pembahasan selain penetapan logo baru dan lagu resmi Mars Perbasi. Setelah melalui serangkaian tahapan, Budi Satrio Jiwandono menjadi satu-satunya calon Ketua Umum PP Perbasi yang mengembalikan berkas dan kelengkapan syarat yang ditentukan. Jika disetujui dalam forum, maka Budi Satrio akan ditetapkan menjadi Ketua Umum PP Perbasi terpilih pada selasa sore menggantikan, mendiang, dan ikosasi yang memimpin dua periode sejak 2016 hingga 2024. Malam ini setelah kita pembukaan, kita akan adakan sidang pleno pertama, kedua, kalau memungkinkan bisa sidang pleno ketiga. Lalu besok kita mulai lakukan pemilihan Ketua Umum Perbasi yang baru nanti. Seperti apa prosesnya ya, kita sama-sama hari ini dan besok ikutin.